kekos-kosannya aku ya aku ngomong kalau aku ini emang aku banci aku bilang kayak gitu nangis dia sumpah sampai keluar air mata where's Echa the first time I know that's what he say like I want I want you to be Echa the first time I know oh nge-sex sama bule mungkin sekitar setahun lebih lah aku tinggal di Bali waktu itu tapi anehnya waktu itu aku udah berani buka baju udah 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 pede dengan yang ini gitu jadi udah pede buka baju gitu beberapa bulan kemudian dua atau tiga bulan kemudian his partner is calling Oh saya tahu lah dia ketahuan mampu itu kebetulan manajer di hotel itu orang Sulawesi juga hidup Palopo orang Palopo juga gitu hampir sekampung gitu yes of course I'm so proud of myself like this job is like dreaming job for me you know Oh like kamu punya tips enggak untuk teman-teman mungkin di luar sana ya di yang di kampung-kampung Sulawesi Maluku takut untuk berkata jujur atau mengikuti hati nurani dan kata-hati mereka sendiri kalau saya sih em pesannya kepada mereka itu as Indonesia like we have a culture you cannot we cannot having sex without married jadi saya selalu seperti itu gitu maksudnya memperkuat Indonesia kulturnya padahal memang saya ini jangan dulu gitu karena saya ini bukan perempuan beneran gitu saya juga nggak mau langsung black begitu buka langsung alamat nanti aku ditonjok atau gimana in kan itu yang cowok Perth itu kamu ketemunya sebelum kamu sebelum aku ketemu yang beri ya sebelum ketemu sama cowok yang khusus yang bawa saya ke sini. Terus pada akhirnya kamu terus terang sama si cowok Perth itu? Sama cowok Perth itu aku sih ngomongnya ntaran maksudnya ntaran gitu aku dikenali nama anaknya gitu anaknya udah interesting banget pengen maksudnya mama baru gitu apa segala macam gitu terus dia punya teman di tempat lain gitu orang Indo gitu jadi dia kesana dia ngomong sama orang itu aku punya pacar gitu aku udah aku udah 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 ketemu sama wanita di sini gitu dia kerjanya di pojokan situ dia bilang terus orang ini ngomong hati-hati loh kalau di pojokan itu katanya kalau disitu banyak banci nya gitu jadi laki ini SMS ke aku gitu kamu ini banci atau temanku ngomong kalau maksudnya dia ngomong kayak gitu temanku katanya hati-hati kalau nyari orang disitu bisa banci gitu ya mau nggak mau ya aku harus ngomong sih tapi aku nggak mau ngomong disitu aku pengen jadi aku balas SMSnya aja ya udah kita ketemu anda kamu datang ke kamarnya aku gitu malamnya dia datang ke kamarnya aku ya aku ngomong gitu ke kos-kosannya aku ya aku ngomong kalau aku ini emang aku banci aku bilang kayak gitu nangis dia sumpah sampai keluar air mata where's Echa the first time I know that's why he say like I want I want you to be Echa the first time I I know maksudnya he is expecting me as a girl you know you see so he's he's told I want girl before so he's like where's Echa before I want I want her like oh my god dan dia maksudnya dia pengen tapi dia considering tentang anaknya juga emasih umur 7 tahun waktu itu cowok-cowok katanya anaknya belum belum siap untuk tahu mamanya seperti apa gitu maksudnya mama sambungnya seperti apa yang kasih tahu ke anaknya bilang kalau dia ketemu bapak ketemu mama baru gitu jadi dia nggak mau ngomong dia bilang ke aku if our destiny to be together katanya mungkin nantilah kalau si boy ini udah gedean gitu udah bisa menerima gitu tapi terus setelah itu waktu waktu kamu udah ketemu dia dan kamu udah bilang ke dia siapa kamu dia masih 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 baik kok masih kita kita masih ketemuan karena putus atau bubar ya otomatis lah hubungannya bubar gitu maksudnya jedah gitu istilahnya awal-awalnya cuman jedah gitu dia balik lagi ke sini maksudnya saya udah minta maaf karena dia udah jual rumah mau beli rumah di sana maksudnya kamu kamu udah iya iya maksudnya dia mengerti juga dia ngomong it's okay itu bukan it's not your fault gitu you already told me before that you itu not ready karena kita belum tahu each other gitu terus dia sudah mulai maksudnya kita masih kadang-kadang ketemuan sih aku masih ketemu sama anaknya ini juga kamu kan tadi dari awal aku kayak kayak mendalami pembicaraan kamu kamu waktu ketemu sama bule-bule ini kamu tuh kan mereka suka sama kamu iya i see you as a girl trans trans iya atau oh dia sebenarnya laki-laki-laki mereka gak ada curiga sama sekali cuman waktu mereka mempedikati sama kamu kamu tuh kayak rasa ada ke takutan iya untuk terus terang siapa kamu sebenarnya apa yang membuat kamu merasa seperti itu Eca apa yang kamu takut atau khawatir dari kalau misalkan tahu oh kalau aku misalkan tahu jadi cewek ya oh seorang cowok pasti mereka gak bakal mau sama sekali padahal nyatanya ya kan yang setahu aku juga dan aku tahu of course itu banyak orang-orang bule itu mereka lebih menyukai seorang trans for them untuk mereka itu lagi so something kalau mereka ketemu atau ngedate sama seorang trans seperti itu itu tuh mereka tuh kayak berlian buat mereka itu wow ini berlian ini yang limited edition limited edition ya kan yang cuma terbuat dari Indonesia waktu itu aku masih belum terlalu banyak tahu sih tentang hal seperti itu aku masih baru di sana aku juga belum pernah mendalami hal-hal yang seperti itu gitu istilahnya aku belum pernah nge-sex sama bule waktu itu waktu itu waktu itu kan maksudnya nge-sex sama bule mungkin sekitar setahun lebih lah aku tinggal di Bali waktu itu dari dari 2011 dari tahun 2011 mungkin dari sebelum ketemu bulemu yang dari Adelaide 2012 kamu udah 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 aku udah punya pernah ketemu tapi karena mungkin itu susah maksudnya karena di salon itu everyone just think I'm the girl jadi kadang-kadang aku juga mau bilang kalau aku ini best takutnya dia nggak bisa terima gitu terus kita istilahnya kita kerja di sana cari pelanggan istilahnya kita nggak mau pelanggannya kita lari gitu jadi am kita kadang-kadang aku kadang-kadang nggak mau ngomong karena takutnya dia lari gitu pada walaupun mungkin dia sebenarnya enggak 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 lari tapi cuman pikirannya kita seperti itu jadi yang membuat saya takut ngomong itu ya itu dah yang takutnya dia nggak nyaman gitu nggak nyaman bukan kecewa iya maksudnya takutnya kayak gitu tapi ada beberapa orang yang sebenarnya kecewa gitu sama aku gitu beberapa kali sama bule-bule ini juga maksudnya aku punya beberapa banyak bule sebelumnya yang sama aku gitu tapi bisa karena tahu kalau kamu benar oh wow terus kalau oke kalau ada beberapa yang kecewa beberapa ada nggak yang kayak wow kamu turun trans gitu kan jadi dia tuh kayak benar-benar happy salah satunya itu ya yang aku temenin yang aku bawa kesini gitu mantannya aku gitu dia yang salah satunya orang yang oh this is a surprise for me oke oke sorry kita kembali lagi ya ke topik yang ini si bule yang di Adelaide ini udah beberapa kali kamu tolak dia alasan kalau kamu udah punya pacar di Sydney so kamu nggak memberi harapan dia untuk lebih dekat lagi kamu nah kejadian waktu dia kamu berapa oke lah kamu oke kamu bisa itu sebenarnya empat bulan dan terus terangnya gimana itu waktu itu itu dari tahun 2012 kan mulai awal kenal dia suka datang kayak gitu terus awal tahun 2013 bulan Februari aku itu ke Singapura oh holiday atau ada modeling kayak gimana sih ya waktu di Singapura itu jual-jual foto lah istilahnya nah kayak gitu cari-cari klien gitu istilahnya waktu di Singapura itu Singapura Thailand aku pergi gitu dia dia nyariin di di tempat kerja gitu si Eca kemana gitu kok nggak pernah datang gitu oh si bos bilang oh dia nggak ada di sini dia lagi di luar negeri gitu ngomongnya pas aku pulang itu dia nyariin lagi dia habis dari sini pulang naik ke sana aku udah balik juga dari Singapura aku udah bikin teteh waktu itu kan sebelumnya itu kan aku belum belum punya belum punya tahun 2012 pas aku ke Singapura habis dari Singapura ke Bangkok operasi pulang ke Indo baru ketemu sama dia maksudnya baru bareng sama dia dia nyari kamu udah punya teteh dia nyari ke salon gitu si Eca mana gitu Oh Eca lagi pulang ke Sulawesi waktu itu aku di Sulawesi gitu terus bos nelfon Eca kapan sih balik kesini tamumu nyariin aku bilang yang mana sih yang gondrong dulu itu ya dia bilang yang rambutnya panjang dulu gue bilang eh males ya sebenarnya males tapi yang punya salon maksudnya memang memang sukanya kalau misalnya aku datang disitu gitu maksudnya kerja gitu waktu itu aku udah freelance kerja disitu sih terus saya aku balik gitu bawa kue-kue dari Sulawesi aku bawa ke salon gitu dia datang disitu terus dia coba-coba makan kue itu kue bugis itu istilahnya ya makan kamu enak gitu tadi kamu ke Thailand udah balik lagi cuma harusnya ada perubahan dari kamu aku nggak dia notice nggak aku dia sih kayaknya nggak notice deh waktu itu dia nggak notice sama sekali karena aku memang orangnya yang bajunya ya seperti ini dari awal emang enggak pernah yang terlalu vulgar gitu sampai di sana itu dia minta dipijit lagi gitu jadi aku pijit waktu itu terus dia minta aku di diam dia kasih nomor ke aku gitu ntar malam kamu nggak bisa nggak datang ke hotelnya aku mijitin aku gitu ya udah aku suruh temen udah malam di SMS aku mau kamu datang kesini gitu I want you to fix me dia bilang kayak gitu fix you what's wrong with you what type of things that I need to fix terus ya udah aku tanya aku ajakin temen temen anterin dong ke hotel itu ya udah aku dianterin ke situ dan disitu juga malamnya itu dia nggak ternyata dia nggak mau dipijit doang gitu istilahnya dia ngomong kalau aku cuma mau mijit doang ngomong ya nyampain kamu aku panggil kamu kesini kesini gitu mau lebih lebih dari pijit intimate intimate begitu dia berharap intimate begitu dia mau intimasi gitu aku ya karena aku ke ya seperti biasanya itu aku masih ragu karena dia belum tahu aku ini juga sebenarnya jadi aku harus ngomong seperti sebelum-sebelumnya gitu yang selalunya bilang aku belum tahu kamu dan kamu belum tahu aku gitu tapi anehnya waktu itu aku udah berani buka baju udah 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 pede dengan yang ini gitu jadi udah pede buka baju gitu terus dia bilang kamu ini aneh gitu kamu katanya nggak mau telanjang bulat istilahnya tapi kamu mau ngeliatin yang di atas dong apa bedanya gitu dengan alasan yang seperti itu maksudnya dengan alasan kamu belum tahu aku gitu aku belum tahu kamu gitu terus kamu mau telan ini tapi aku memang nggak pernah sih ngomong sama sama orang-orang itu kalau sebenarnya aku ini perempuan aku cuman selalu bilang aku nggak pernah mengaku diriku perempuan gitu aku selalu bilang aku belum tahu kamu kamu belum tahu aku gitu itu aja cuma aja itu aja jadi di di kata-kata itu kan statementnya aku nggak mengakui diriku perempuan jadi mereka nggak kecewa karena aku ngomong karena aku ngomong aku ini perempuan gitu jadi mereka nggak bakalan kecewa dengan itu jadi pasti waktu itu dia bertanya-tanya kok bisa gitu kamu buka baju tapi nggak mau buka celana kan aneh gitu terus ada dengan alasan karena kita belum tahu kenal baik gitu it's weird gitu aku pikir aku dalam hatinya waktu itu pikirannya eh nggak apa-apa deh aku aku juga nggak terlalu suka kalau dia emang mau ya udah kalau nggak mau ya nggak apa-apa it's okay juga ya udah aku tanya dong sebenarnya aku ini bukan perempuan beneran aku bilang aku ini transpuan gitu aku bilang kayak gitu terus dia bilang oh that surprise for me though okay terus dia bilang um I'm not looking for um okay I need someone I'm lonely at the moment we can be just friend his eye like that we can be just a friend okay lanjut lagi guys tadi kan itu baterainya habis sorry ha kita lanjut nah waktu dia bilang now I'm just looking for oh we just being friend teman aja kita nggak harus gini-gini-gini gitu gitu kan jadi terus dia minta ya udah aku bisa tinggal sama kamu nggak sorry dia bilang atau kamu yang minta dia yang minta ya terus maksudnya malam itu ya udah kita ngobrol-ngobrol aja nggak ada ini nggak ada kejadian waktu itu nggak ada nggak ada karena mungkin dia juga ilfil atau gimana gitu orang namanya dia mungkin dia laki banget gitu istilahnya habis bisa sama istri gitu ya udah kita ngobrol-ngobrol aja terus dia bilang kamu tinggal sama siapa aku tinggal sendiri gitu terus dia boleh nggak aku tinggal sama kamu gitu ya boleh ya boleh lah aku kan ngekos gitu terus dia bilang ya paling nggak aku bisa bantuin bayar kos gitu murah cuman sejuta waktu itu terus am ya udah kita kita sepakat gitu akhirnya dia pindah ke rumah gitu dia pindah di kos di tempatku gitu dan anehnya waktu kita keluar dari hotel itu dia dia padahal sebelumnya itu dia tenteng tangan pas jemput aku di depan dia tenteng tangan masuk dia nggak malu-malu sama orang gitu pas malamnya itu udah tahu besoknya aku dipakaiin helm dari dalam kamar dipakaiin helm udah keluar dari kamar terus diboncengin pakai helm nggak lewat di sebelah sana tapi lewat lewat di sebelah sana karena disana terbanyak temennya gitu dia ke sebelah tapi dia mau tinggal sama aku waktu itu berapa lama tinggal di bareng sama dia waktu itu kan bulan April dia dari tanggal 29 up tanggal 29 April sampai enggak dari tanggal tanggal akhir Maret sampai dengan tanggal 29 April waktu itu tahun 2000 2013 13 13 berapa bulan waktu itu berapa bulan sama iya tinggal bareng sama dia cuma 29 hari enggak enggak waktu itu dia karena mungkin dia dia pikir aku masih mau extend visa terus dia udah enggak terlalu banyak duit gitu uangnya udah habis Oh maksudnya propertinya disini dijual dikasih ke teman ke istrinya gitu dia habis bayar mortgage kan maksudnya dihabis cerai 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 gitu belum terlalu masih waktu itu belum cerai sih dia masih berpikir dia masih bisa pulang ke istrinya tapi ceritanya beda terus am dia udah enggak punya banyak duit lah gitu maksudnya kayak gitu terus selama kalian tinggal bareng sama dia udah biasa kayak suami belum sih waktu itu cuman temen doang karena kan maksudnya karena maksudnya kan dia udah kaget gitu maksudnya coklat dia sendiri disana aku belum pernah lihat maksudnya waktu itu dia enggak aku enggak pernah lihat dia kayak wimak maksudnya kita enggak pernah ngelakuin hal itu sebelumnya gitu om tinggal sama dia 29 hari itu aku cuman fokus ke karena dia kayak kayak agak sakit gitu mungkin depresi atau stres berat atau gimana gitu dia kadang-kadang malam bangun nonjok pohon atau nonjok dinding kayak gitu karena keselnya jadi jadi waktu itu aku cuman fokus ke dia itu look after dia aja maksudnya temenan temenan kasih dia sarapan berarti dalam 29 hari itu kamu kayak ngurusin dia iya lagi down banget berarti dia dari situ kayak menilai kamu dari sisi baik-baik kamu ya and then selama 29 hari itu maksudnya kan setiap hari kamu kerja terus kamu punya kos-kosan disitu yang tentunya ada dong ada barang-barang yang kamu ada barang sedikit berharga yang mahal-barang banget itu kamu percaya sama dia saya trust ya I trust him look after the house karena kamu harus pergi kerja dan dia cuman disitu aja aku terserah dia mau ngapain hari itu selama 29 hari kamu selama 29 hari dan itu kan kamu memberikan kepercayaan sama dia itu yang dia salut sama kamu yang aku lihat ya and then he ceritanya gimana he invited you to come to Australia itu gimana jadi pas 29 hari itu dulu udah pulang ke Australia Australia kita nggak punya kontak sama sekali selama dua bulan itu sampai bulan Juli April Mai Juni ya bulan Juli baru dia nyari-nyari kontak saya di internet gitu enggak aku enggak waktu itu enggak mau anak aku kasih nomor HP karena aku pikir dia bilang ke aku atau mau dia pulang waktu mau balik ke ausi ya dia bilang dia bilang ke aku aku bakalan balik sama istriku gitu jadi aku enggak enggak emang enggak mau berharap gitu waktu itu aku enggak mau berharap tapi ya paling enggak aku udah bantu gitu istilahnya udah udah support dia di sini dia dia tanya ke orang tuanya orang tuanya saya thank you ke saya gitu terus pas dia balik ke sana udah mulai kembali gitu udah mulai kelihatan sehat jadi mamanya maksudnya saya thank you gitu sama aku tapi kita nggak punya kontak gitu kita nggak ngambil kontak sama satu sama lain gitu akhirnya dua bulan dan kemudian dia cari-cari kamu saya di nomor saya di internet gitu ketemu ya udah disitu dia mulai mau kontaknya dimana through whatsapp whatsapp yes terus jadi disitu dia mulai ngomong kalau dia mau balik lagi ke aku gitu udah mau bikin relationship gitu udah mau punya komitmen terus dia bertanya-tanya tentang bagaimana bisa support saya bagaimana bisa support keluarga saya karena saya memang udah state kalau kamu mau sama saya kamu juga harus siap mensupport keluarga saya karena saya mensupport keluarga saya gitu terus dia bisa terima gitu berapa sebulan gitu istilahnya all of the talking about that stuff dan akhirnya ya kita sepakat ya kita dia balik lagi pas bulan delapan itu August dia balik ke Indo ya kita udah tinggal bareng gitu udah mulai kayak udah mulai pacaran gitu udah mulai pacaran istilahnya udah mulai punya komitmen gitu dan dia tinggal balik-balik tinggal bareng berapa lama waktu itu cuma dua bulan pas dia datang aku langsung ke Sulawesi juga karena pas itu kan lebaran gitu jadi aku ajakin dia ke Sulawesi dia mau ikut kita tinggal di Sulawesi satu minggu waktu itu balik lagi kita tinggal dua bulan di sana barengan gitu selama dua bulan dan akhirnya dia bolak-balik sini dua bulan di sana dua bulan di sini dua bulan waktu itu awal-awalnya sampai akhirnya dia itu pensiunan tentara gitu Army kami pensiunan it's actually not really pensiunan he still go wages from the government as a how they use karena dia punya back pain problem jadi dia retired maksudnya retire early retirement gitu dia kerjanya kayak gitu jadi dia bolak-balik gitu dari sini ke Indo bolak-balik dua bulan di sini atau sebulan di sini dia balik lagi ke Indo dua bulan gitu ini aku buat penasaran ya karena kan tadi awalnya kalian pertama 29 hari yang kamu bantuin dia tinggalnya dia tinggal kamu itu kan nggak ada hubungan seksual nggak ada nggak ada dia masih punya pacar juga waktu itu and then dia masih kontak kamu cari kamu dan ketemu kamu di WhatsApp hubungin kamu dan nanya-nanya gimana cara bantuin kamu mau relationship sama kamu and then mau support kamu dan keluarga tapi kok nggak ada hubungan dan balik lagi setelah dua bulan ini tadi di Bali tapi kalau nggak ada siswa sama sekali is like aneh for mereka sampai ada di titik mana sampai dia menerima kamu like he's actually just think about he's considering about my personality a lot rather than ya rather than sex his he feel like comfortable dia merasa nyaman lebih nyaman di hidup dengan saya karena waktu itu itu juga waktu dia 29 hari itu dia punya beberapa cewek di Bali maksudnya how come maksudnya habis dari sini how come dia justru nunjuk aku gitu yang sebenarnya bukan bukan perempuan beneran gitu seseorang yang sebenarnya nggak nggak bisa diandalin sebenarnya kalau mau dipikir ya maksudnya kenapa dia bisa milih aku gitu dia karena dia memang lebih consider ke personalitinya aku dia merasa nyaman dia merasa aku bisa aku bisa look after dia aku bisa support dia gitu itu yang membuat dia jatuh cinta maksudnya awalnya dia bilang aja aku udah ngomong kalau aku ini trans gitu kan bagaimana kamu kan normal gitu dia bilang we can see how we go maksudnya itu yang kata-katanya dia let's 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 just going and we can see how we go later on terus kejadian waktu kamu waktu dia bawa kamu ke Australia keputusannya gimana waktu itu apa apa namanya perjanjiannya waktu karena udah maksudnya pas dua bulan itu namanya pas habis datangnya itu nah kita udah menjalani hubungan udah kayak pacaran begitu partner udah maksudnya orang-orang tuanya juga udah ketemu ketemu sama aku dan dia bawa orang tuanya ke Bali gitu ketemu sama aku gitu dan orang tuanya pengen aku visiting dia ke Australia gitu ya akhirnya dia nginvite mereka nginvite aku bukan cuman dianya doang tapi orang tuanya juga nginvite aku ke kesini gitu tinggal di sini holiday doang gitu awalnya jadi disini kayak tiga bulan itu holiday 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 awalnya terus sampai apply untuk jadi permanen itu di tahun 2000 awal 2000 jadi tahun 2015 itu aku awalnya ke Australia flynya ke Australia gitu dua tahun bolak-balik dari sini baru saya kami ngeplay visa permanen gitu karena si berinya juga pikirnya daripada kamu di Bali gitu karena waktu di Bali itu dia nggak udah pas dia kita punya hubungan pas kita punya komitmen itu dia udah nggak mau aku kerja lagi gitu karena dia bilang you wasting your time gitu you working for fifty five dollar a day you better just look after me money and we spend my income together jadi jarang padahal juga jadi dunia bule itu jarang banget loh sorry jarang banget loh itu laki yang mau support maksudnya ngasih uang maksudnya kita yang perempuannya yang look after money gitu tapi laki saya mantan saya ini dari awal emang ketemu dia kasih etm dan uang-uang cashnya semuanya you look after the financial wow maksudnya mungkin dia percaya selama 29 hari itu dia udah percaya aku bilang kan karena dia ngeliat kamu itu dia udah kamu percaya dia tinggal di rumahnya dia itu mungkin kalian bisa menang untuk ngambil dia dia duitnya beberapa kali tapi jangan itu juga waktu aku waktu di Jogja kan waktu aku jadi tour guide-nya teknik jadi tour guide aku apa ya ngebantu orang bule-bule untuk ketemu bukan ketemu tapi tem apa pergi ke tempat tempat risata terus aku bantu mereka bayaran seperti ini yang aslinya jadi mereka tuh nggak kena tipu dari tukang-tukang beca atau taksi yang lain ya saya bantu seperti itu dan mereka itu senang dan akhirnya akhirnya saya ketemu dengan orang yang baik hati yang bawa aku ke sini kan seperti itu waktu 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 itu emang maksudnya kalau hidup hidup sama bule itu emang harus kayak gitu emang harus kayak gitu harus jujur soalnya sampai kapan juga maksudnya kalau cuman mani 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 ya bule juga manusia dong istilahnya pasti juga kaget dong istilahnya pasti juga punya batas memberi gitu oke oke gini aja terus lanjut ke apa kamu ke Adela ya Hai jadi selama ini enggak ada seksual sama sekali dengan si beri itu udah maksudnya pas waktu dia balik lagi ke Indo pas habis udah bikin perjanjian relationship itu udah komitmen nah disitu udah mulai dia udah mulai coba dia udah mulai coba maksudnya awalnya dari cuman dengan tangan istilahnya nah terus dia udah mulai mau nyoba yang amut-emutan gitu am enggak enggak dia kan dia mau touching aja enggak enggak mau enggak mau dia normal banget maksudnya om orang bule yang pernah saya dapat dia enggak mau touching sama sekali gitu maksudnya dia enggak mau tapi aku juga memang pick orang yang kalau aku di relationship begitu kalau misalnya aku berada di posisi dunia fantasi emberan aku bisa mengintipidasi aku bisa tapi kalau tapi kalau misalnya aku di dunia relationship amager jadi aku juga enggak merasa nyaman kalau dia mau touching atau jadi jadi dia ini benar-benar um straight guy straight guy normal dan dia dan dia um melakukan hal seksual dengan kamu pun itu kayak bukan-bukan terpaksa ya bukan dia lebih curious karena dia berkomitmen sama kamu akan bakal tinggal hari nih gitu kalau mau ke Australia gitu sebagai pasangan mau baca dong kalau enggak coba eh how i can have you happy like sebagai pasangan how i can make you happy and how i can make you happy something like that so we we figure it out like we working out how and then he can try little bit by little bit like but he still like he still straight man okay he still straight guy who's uh treat me as a woman wow and even even in a sexuality life he's still like straight guy and treat me like a woman he's never enggak pernah bengkok dia hahaha jangan jangan itu terus banget itu biasanya itu terus eh apalah sorry tadi kan kamu enggak 69 do something yang fantasy sama dia sama kayak gitu kan enggak bisa kayak enggak kamu enggak mau gitu karena kamu menghargai dia kan berarti kalau sama bule-bule lain kamu bisa and you did that i did it if that if like I mean kalau saya berada di dunia fantasy istilahnya dunia fantasy kenapa karena bule-bule kan istilahnya banyak yang berfantasi ya jadi put us jadi walaupun kamu mereka tahu kamu trans mereka mau aja kan iya 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 mereka di sini di port ini no no waktunya di Bali loh oh kalau yang di Bali tuh enggak iya jarang banget yang mau maksudnya kalau udah ketahuan best ditinggalin gitu oh my god iya oke kayak gitu maksudnya walaupun jujur ya waktu di Bali itu kadang-kadang aku mijit-mijit itu kan ada tuh bule-bule yang resep maksudnya bukan resesi yang pengen otomatis lah lihat wanita lihat wanita cantik gini kan terus ada yang mau happy endingnya itu ya mau tidak mau ya dilakuin istilahnya secara kita juga have the willing to pay extra money gitu kenapa enggak gitu nah yang saya lakukan itu cuma tangan dan umut doang karena Hai maksudnya kita perempuan buat mereka gitu istilahnya kalau pun misalnya kita udah pecah lubang istilahnya di dunia kita itu pecah lubang istilahnya kalau kalau dia tahu kita best kalau dia tahu kita waria dan iya kadang-kadang dia nggak mau datang lagi tahun-tahun waktu tahun-tahun itu sih tahun 2010 sampai 2013 2015 kali ya masih belum banyak laki loh di Indonesia yang bule-bule yang datang ke Indo itu yang interested sama sama waria gitu pas saya sudah punya bule istilahnya pas saya ketemu sama beri di belakang-belakang itu it's so easy for the trans person find some man in Bali iya pas sesudah sesudah itu enggak enggak tahu apa mungkin zaman sebelum saya datang masih masih baru saya datang ke Bali itu apa mungkin bulenya nggak banyak yang mungkin datang atau bagaimana gitu oke balik lagi ya kamu sama si berita terus kamu apa namanya nge-prandisa 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 yang sebelum-sebelumnya it's okay it's okay gitu saya karena kita beda budaya gitu kan istilahnya saya bisa mengerti budaya dia dia bisa mengerti budaya saya pas kita pindah ke sana dia itu lebih dia ketemu sama teman baru terus dia lebih fokus dengan temannya yang itu terus dia kayak dia dia lupa dengan tanggung jawabnya kita hidup berdua gitu istilahnya dan itu pernah dia marah banget gitu maksudnya sampai dia buang-buang barang gitu keluar dari rumah gitu waktu itu kita mau pindahan sih istilahnya kita habis beli tanah di sana kita mau pindah ke tanah itu terus kita packing packing gitu tapi diamnya keluar sama temen gitu sementara saya butuh temen untuk packing gitu akhirnya saya marah juga sama dia terus pas baliknya dia dari sana gitu dia marah-marah juga sama aku gitu akhirnya buang-buang barang hujan-hujan loh ini dari sejak itu aku itu terjadi di tahun 2020 20 augustus cuman pengennya aku ke maksudnya akhir waktu itu tapi aku not sure gitu secara bisa aku juga masih baru berapa bulan aku dapat setelah itu gitu bisa permanen residenku jadi aku aku udah dapat atau mau dapat udah dapat untuk PRnya PRnya aku udah dapat dari tahun 2 bulan 5 bulan 5 2020 itu iya cuman tiga bulan doang kan jadi aku masih takut gitu gimana gitu dan border di Perth ini juga emang belum buka waktu itu aku juga enggak pernah berpikir mau ke state lain gitu berlah yang tempat saya mau mau opsi pertama pertama saya berd begitu karena perth ini ada beberapa temen aku kenal dari Indo terus seperti ini juga deket dari Indonesia gitu iya kayak gitu jadi pisahnya karena itu aja sih dari awal dari bulan Agustis itu udah nggak ada rasa lagi maksudnya udah nggak udah barang-barangku kalau dibuang mudah-beda situasinya berapa lama kalian tinggal bareng berarti dari 2000 berapa gitu aku tinggal bareng itu dari 2013-2020 itu berarti 7 tahun ya iya 2021 bulan Januari iya 7 tahun hampir 8 tahunan lama banget aku juga pernah tinggal sama mertua tapi waktu kamu tinggal bareng sama dia malam-malam tua kamu masih tetap mensupor orang tua ya karena udah dapat janjian tadi iya iya masih 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 pas aku waktu mau pindah ke sini itu kan maksudnya daripada kamu maksudnya di Bali itu kan dulu udah nggak kerja juga akan dilarang sama dia istilahnya maksudnya ngapain mesin daripada kamu kerja di di Bali di Bali mendingan kamu pindah ke sini kerja di sini gitu makanya kita ngeplay visa gitu gitu sempat nikah enggak enggak pasangan pasangan kita terdaftar sih disini de facto relationship kan ada sertifikatnya juga gitu jadi kita terdaftar di pemerintah gitu sampai sekarang belum cerai gitu kita ngeplay visa permanen gitu karena maksudnya bisa supaya saya bisa kerja di sini gitu waktu itu kamu kerja apa itu Ece waktu dari datang sampai pas di sini itu awalnya sih karena aku nggak punya banyak skill skill di Indonesia aku juga di sini belum pernah sekolah gitu jadi awalnya cleaning-cleaning rumah pernah kerja di takeaway cafe gitu kayak fish and chips restoran itu takeaway pernah kerja di sana dan akhirnya akhirnya sekolah aku sekolah edge care jadi sekolah edge care itu kayak carer untuk panti jompo gitu kerja di panti jompo gitu terus selama kamu waktu sorry selama kamu tinggal di the light kerja di beberapa tempat yang kamu sebutin tadi ada nggak sih diskriminasi orang-orang sekitar kamu atau lingkungan kerja dengan kamu yang seorang transkuan waktu kembali lagi karena kan memang awalnya kebanyakan sih nggak tahu ya istilahnya jadi kamu lihat kamu tuh gawain perempuan nih iya gitu guys so that's it iya that's it like beberapa orang sih maksudnya di tempat kerja itu beberapa orang yang tahu nama kita kan kalau ngeplay tempat kerjaan itu nama asli gitu kan jadi beberapa orang yang tahu nama asli gitu kadang-kadang ngomong dia itu bukan perempuan beneran soalnya namanya namanya ini gitu terus dari situ dia kadang-kadang dia mulai mencari mencari tahu gitu teman kerja ini ngomong maksudnya dia nyari-nyari kadang-kadang bertanya do you do anal sex or something like that like dia pengen cari tahu gitu apa bener ini perempuan apa bener apa bener pikiran saya laki-laki aku bilang sih yes saya bilang yes aja gitu aku nggak pernah menyembunyiin sih cuman karena waktu itu di Adelaide itu keluarga dari mantan saya itu nggak tahu saya siapa saya sebenarnya jadi we have privacy kalau tidak di sana tapi pas saya pindah ke sini tapi pas saya pindah ke sini ya I don't care oh gitu sampai sekarang belum tahu belum 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 tahu oke that's very special yes oke terus Echa kan sekarang sekarang kamu udah totalitas ya benar-benar yakin bahwa kamu sebagai perempuan yang sebenarnya laki gitu kan kamu happy nggak dengan keadaanmu yang seperti oh happy banget gitu apa perasaanmu aku merasa ya inilah aku gitu aku mungkin kalau misalnya terpaksa harus jadi laki karena keadaan atau karena keyakinan istilahnya seperti itu di backgroundnya saya mungkin saya enggak seperti ini istilahnya mungkin saya enggak sejauh ini bisa melangkah gitu mungkin saya disitu-situ aja di Indonesia mungkin beda lagi ceritanya istilahnya jadi kalau dengan menjadi saya seperti ini saya bisa saya merasa bisa mengisi lebih happy mengekspresikan diri saya lebih lebih this is me kayak ya amin coi my life that's good that's good dari awalnya housekeeping yang kamu ada dari awal bilang tadi terus kamu ke naik ke receptionist atau bagian front office ya how do you start when I came in here when I came to Perth karena basicnya saya itu carer I came in here and I talk like saya mungkin jadi carer aja maksudnya cari kamu tadi bilang kan punya sekolah age care juga ya karena itu maksudnya karena aku cuma punya basic sertifikat itu aja jadi aku pikirnya aku juga punya pengalaman kerja selama berapa tahun di age care kan dan disability service itu jadi aku pikir kesini I can find some job for nursing home something like that karena itu perluannya banyak loh iya perluannya banyak aku tahu dan aku tahu itu industri yang enggak pernah mati istilahnya di Australia ini gitu jadi aku pikir it's okay lah kalau saya memang I will be fine karena saya punya sertifikat dan aku punya pengalaman kerja jadi I will be fine I will find some job in here tapi pas ketemu sama teman-teman teman-teman disini dari Sulawesi juga mereka kerjanya di hotel as a housekeeping terus aku pikir why not why not I'm trying something different gitu I would like to try something different karena aku udah mengalami berapa jauh dari Palopo ya berapa jauh dari Palopo ya aku dari Palopo 2 jaman lah oke terus 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 disitu aku ngeplay 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 pekerjaan Alhamdulillah banget maksudnya ngeplay hari ini bukannya ngeplay sih istilahnya waktu itu kita lagi ngumpul-ngumpul bareng bikin cuatau Makassar begitu terus si bos ini bosnya datang kita ngobrol lah tentang mesalah pekerjaan terus dua hari kemudian sehari kemudian gitu teman yang ditempatin rumahnya ini bikin acara ke tempat kerja terus si bos ini nanya si Eca beneran mau kerja ya enggak sih terus teman bilang iya katanya kalau ada pekerjaan mau lah dia kerja di sini sudah bilang kalau emang dia mau kasih aja alamat email ko suri kirim CV nya gitu ya udah aku kirim CV malam-malam besoknya disuruh interview jam 2 harus datang kesana interview disini masih baru saya belum tahu public transport akhirnya saya naik uber ke sana hahaha aku naik uber kesana dan akhirnya aku diwawancara tiga hari kemudian disuruh masuk tapi pas tiga hari kemudian itu nggak bisa masuk karena lagi lockdown pas waktu itu waktu ada case disini waktu Februari itu ya Februari waktu itu ada case baru ya aku belum bisa masuk hari pertama maksudnya jadwal waktu pertama hari itu aku harus masuk enggak masuk lewat tiga hari kemudian dua hari kemudian masih lockdown juga sih tapi aku udah masuk udah di training di training cuma dua hari doang di training di housekeeping dua hari ya udah selebihnya di lepas gitu disuruh kerja sendiri kamu bekerja di housekeeping itu jadi langsung ditawarin naik ke dua bulan jadi dari bulan Februari kerja di housekeeping iya dua bulan doang dari bulan Februari aku tuh kerja di housekeeping bulan april dipromot ke front office jadi promosi ya ini bagus dong Ica am my dia kamu dapat promosi kayak gitu itu berarti kamu dilihat kerjaan apa dari kinerja kamu ya kan rajin nggak orangnya bertele-tele nggak ini nakal nggak maksudnya kamu kadang-kadang bilangnya calling sick dari kerajinan kamu cara kerja kamu di housekeeping terus kamu cara komunikasi kamu dengan staff-staff yang lain itu dari word of mouth gitu loh maksudnya orang ngomong salah satu sama lain tentang kamu jadi akhirnya kamu kayaknya dia bisa nih diangkat untuk jadi seperti ini gitu karena dia bagus mungkin kalau kalau apalagi bagian front office ya they will they see you're speaking Englishnya kamu seperti apa dan mereka lihat kamu capability disitu bisa so that's why you get promote so you have to be proud yes of course I'm so proud of myself like this job is like dreaming job for me you know like di negara saya pribadi aku I don't think I couldn't find this job in this position kamu harus punya kualifikasi iya harus when I was young waktu saya masih kecil saya pernah bermimpi maksudnya saya pengen nonton film kayak gitu kan pengen bermimpi pengen kerja kantoran gitu dengan style rambut yang kayak gini pakai rok kayak kayak gini gitu istilahnya dan itu pernah menjadi maksudnya kayak no it's that dreaming for me because it's impossible in my country I can do that stuff tapi sampai di sini dan tanpa bener-bener dari siro ya karena saya enggak punya pengalaman tentang itu I don't have any basic of that saya enggak pernah sekolah tentang hospitality management of that stuff dengan dasar bahasa Inggris yang saya pikap-pikap dari orang gitu and never say listen like kamu datang ke balde awal di awal tahun 2010 enggak ada bahasa Inggris basic bahasa Inggris sama enggak sama sekali enggak sama sekali enggak sama sekali enggak sama sekali and then mau pikir dari orang and kamu ketemu boleh siberi dari Adelaide dan kamu datang ke sana terus kamu sekolah ambil sertifikat trim itu kan berarti ada tes bahasa Inggris dulu dong maksudnya dilihat dulu bahasa Inggrisnya kamu dimana dan itu kamu bisa melewati itu di tahap itu and they saw something gitu loh jadi maksudnya buat orang-orang teman-teman di Indonesia yang mungkin nonton ini jangan berkecil hati kalau belum bisa bahasa Inggris sama sekali kalian bisa belajar pelan-pelan kamu bisa pikir dari orang-orang yang bisa ngomong itu selama kalian masih punya kemauan untuk tahu dan mau belajar you will get it exactly, exactly, exactly jadi sabar dan lihat apa life will take you somewhere gitu aku kasih bocoran ya untuk belajar bahasa Inggris itu it's not necessary have to be studying tidak harus bagus juga enggak harus bagus juga ya enggak harus bagus juga dan enggak harus sekolah juga istilahnya bocorannya itu if you active speaking kalau kita berbicara dengan orang itu akan kita dapatkan bahasa Inggrisnya agak it will be easier for us to speak karena kita mendengar apa yang mereka bilang terus use Google Translate as always of course, ada kan di hp-hp itu iya kan bisa di download di aplikasi-aplikasi Google Translate karena kadang-kadang kan orang kirim SMS kita nggak ngerti kita bisa translate satu-satu istilahnya karena jadi kita tahu cara pengucapan dan cara penulisan aku belajarnya dari situ-situ doang kalau bahasa Inggris terus itu dah teks jadi SMS SMS itu biar lebih easy gitu terus jadi kalau aku mau ngomong kayak begini-begini terus ngobrol sama orang supaya kita bisa pick up new bahasa gitu new world one by one one by one lama-lama menjadi bukit iya kayak gitu dah that's good that is so good terus kamu udah jadi front office di hotel itu udah kamu maksudnya kontraknya apa full time full time atau permanent belum sih biasanya kalau full time atau permanent resident itu kan sorry permanent kerjaan itu kan kadang-kadang harus dilihat dari minimal berapa satu tahun kadang-kadang kan dari dari tempat kerja gitu kecuali kalau memang mereka sekarang masih part time gitu ya aku casual masih casual tapi kamu dapat rosternya jadwal kerjanya oh my god full banget full banget itu berarti casual full time jadi namanya ya iya casual melebihi full time kadang-kadang istilahnya kalau full time itu kan 76 jam per 2 minggu istilahnya kerjanya 8 jam per hari itu 6 hari 5 hari dalam seminggu nah kalau saya ini kerjanya kadang sampai 9 jam kadang lebih kadang harinya sampai seminggu nggak pernah maksudnya seminggu nggak ada liburnya kadang liburnya sehari dalam seminggu but it's okay I'm fine maksudnya selama saya masih bisa ya untuk sekarang ini ya saya ambil aja sih terus karena saya punya basic housekeeping jadi kalau misalnya yang lagi free di front office jadwalnya ya aku mintanya di housekeeping juga jadi sambil kerja front office aku masih kerja housekeeping juga gitu oh my god wow berarti dari sejak kamu pindah dari Adelaide ke sini dan kamu udah kerja sendiri juga Eca kamu nggak ada lagi bantuan finansial dari bekasmu itu nggak ada no more jadi kamu benar-benar sekarang independen yes kamu bantuin keluarga kalau mereka bangga banget dong pastinya iya merinding bulu kalau misalnya kalau misalnya berbahasa ngomong masalah seperti itu ya I'm so proud aku bilang aku bangga banget bisa menjadi sekarang ini bisa memberikan sesuatu kepada keluarga saya penakan-ponakan saya dengan kamu yang punya dari keluar apa keringat hasil keringat sendiri dari nol bener-bener dari apalagi seorang waria seperti saya istilahnya kan yang selalu yang kadang-kadang hidup senang itu ribet gitu iya maksudnya hidup senang itu kayak kadang-kadang ribet gitu untuk seorang seorang seperti saya nggak tahu maksudnya kalau mungkin karena kita punya beda-beda destiny kita punya takdir berbeda-beda gitu tapi saya memang dari awal memang mudah merasakan yang namanya susah jadi semua pengalaman-pengalaman hidup yang susah di di masa lalu itu saya jadikan pelajaran saya jadikan acuan karena saya berpikir nggak ada sekarang kalau nggak ada yang masa lalu itu jadi itu merupakan bagian hidup buat saya untuk bisa lebih baik gitu saya memang merasa bangga banget gitu bangga sekali punya iya emasih benar ya car kita kan kadang-kadang ya walaupun kita punya masa lalu yang kelam kita harus berterima kasih karena melalui semua itu kita harus mengaspresiasi gitu kita harus berterima kasih sebenarnya dengan masa-masa lalu kita gitu karena dengan masa lalu itu kita bisa lebih kuat di sekarang gitu akhirnya apa coba misalkan kalau ada-ada orang yang dulu mungkin mengucilkan kamu gitu kan dan lihat kamu sebelah mata dan dipandang kamu sebelah mata segala macam dan lihat kamu sekarang ini pasti dong tutup mulut dan look wow look at you dengan prestasi yang kamu raya sekarang ini my family maksudnya kayak keluarga turut bangga sih maksudnya sekarang keluarga di kampung iya aku punya adek dia waria dia tinggal di Australia maksudnya mereka bangga maksudnya kayak mereka bangga gitu walaupun saya seorang waria istilahnya tapi mereka masih bangga dengan saya gitu karena saya saya masih maksudnya walaupun walaupun apa sih namanya walaupun saya seperti ini saya masih bisa baik gitu iya maksudnya saya disini kerjanya alhamdulillah bagus istilahnya dan halal juga iya iya sesuatu hal yang seperti itu lah istilahnya iya iya saya sangat bangga dengan diri saya seperti oh my god ini adalah penghasilan saya seperti bagaimana ibu kamu sekarang? ibu saya oke ibu saya masih sehat-sehat alhamdulillah masih kuat masih kerja gitu masih kerja-kerja yang gampang-gampang gitu aku aku udah kadang nanya ke dia gak usah gak perlu ke kebun lagi ma gitu sekarang kamu dari kecil udah mulai susah gitu sekarang kan udah ada anak-anak muda maksudnya udah bisa support dirinya sendiri paling tidak istilahnya dan alhamdulillah aku bisa support kalian gitu istilahnya jadi stay home maksudnya enjoy yourself for the rest of your life just enjoy jangan terlalu kerja keras lagi gitu aku juga kayak gitu maunya keluarga aku oke ada gak mimpi mimpi kamu ke kedepannya buat keluarga dan kamu sendiri kamu mimpinya apa sih kedepannya kalau mimpi kedepannya sih tentu saja ya saya masih pengen membahagiakan keluarga istilahnya mama memberikan diri yang terbaik istilahnya bikin rumah buat dia gitu sementara progress pada saat itu di rumah dan untuk saya mimpi saya itu seperti mimpi tapi saya gak benar pasti saya tipikal orang pesimis orang kayak gak terlalu optimis begitu kan saya pengen apapun yang terjadi kedepannya ya sudah terjadi gak ada kayak plan oh aku nanti di satu atau dua tahun ini aku harus punya ini 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 sekarang kan aku lagi single nih masih kadang maksudnya kadang-kadang ada perasaan lonely tapi kadang-kadang juga ada perasaan yang apa sih namanya trauma gitu dengan masa lalu gitu masih pengen kadang-kadang pengen masih sendiri kadang-kadang juga pengen oh aku perlukan lelaki dalam hidupku kayak aku perlukan seseorang dalam hidupku kadang-kadang ada permimpi sih should I marry? kayak aku ingin pakai pakaian 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 sesuatu tapi tapi tell you what it is so easy to find a man who can marry you gitu loh di sini iya di Australia ya kan Echa kamu jangan khawatir deh jangan khawatir you know what the time will come yes exactly waktunya itu akan datang jadi gini aja contoh oh pokoknya makan siang itu di jam 12 kamu sekarang itu masih jam 2 pagi iya kan tunggu aja jamnya itu itu tuh udah ngatur di jam 12 itu makan siang ada itu kamu sekarang masih jam 2 pagi jam di malam hari hahaha masih ada beberapa jam lagi iya biar kan kayak masih 10 jam lagi gitu iya kan jadi jalannya aja dulu sekarang kehidupan kamu kamu udah punya pekerjaan yang bagus karir bagus and you are beautiful thank you kamu punya bodi yang sensual banget thank you kelly jenet ku kalah hahaha it's too much kamu kan bodinya bagus ya Echa aku liatnya bagus banget kamu jangan khawatir pasti ada laki-laki disana iya kan yang mencari seseorang seperti kamu ingat who you are before you met si beri yang mencampakkan kamu sekarang ini ya itu kamu udah baik banget sama dia dan akhirnya kamu peace sama dia dan sekarang kamu mencari orang dan aku yakin ini dan aku yakin itu orang akan bakal baik banget dari si ex-commentary i hope so iya aku percaya i wish aku percaya itu bakal ada karena aku percaya bahwa ada ada quote nya bilang gini some there is someone made for someone in somewhere something kayak gitu lah kita tuh kita tuh ada dibuat dengan seorang pasangan dan pasangan seseorang pasangan itu ada di suatu tempat suatu tempat dan belum dipertemukan aja kan kayak gitu orang perjualan kan kayak gitu betul betul mungkin dong kamu lahir di satu rumah itu jodohnya di rumah itu juga betul pasti dong tetangga sebelah ada merah tetangga kampung kayak kayak kita-kita ini maksudnya dari Indo pindah ke Australia karena meet someone in here iya betul iya betul iya betul sebenarnya sih selama ini udah ada sih beberapa iya sorry udah selama ini kamu udah kan udah hampir setahun ya kayak sepuluh bulan lo ingin udah hampir sebelas bulan ya itu kamu udah dating atau ketemu beberapa orang di sini boleh-boleh well interesting iya in the beginning i came into Perth iya i met someone actually how did you meet someone itu i met him on the restaurant di restoran jadi kita aku pergi makan di sarapan di dom itu yang deket-deket rumah di Norbridge we are in there terus dia juga dia juga di situ sendiri gitu aku sama temen gitu lirik-lirik lah ya lirik-lirik lah gitu terus dia ngasih lah nomor handphone ntar maksudnya pas mau pulang kalau bisa langsung i don't know beraninya dia terus this is how in Australia iya 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 terus people kadang-kadang apa sih unexpected iya maksudnya gini dia kalian lirik-lirikan di restoran terus dia langsung kasih nomor handphone itu berupa kartu nama enggak ditulis di ditulis di kertas kayak sobekan sobekan gitu ambil dari restorannya dikasih di nomor nomor terus coba gimana terus aku kontak-kontakan dah waktu itu udah message-mesej gitu terus oke ketemuan gitu aku selama pisah sama mantanku itu ini pertama kalinya aku ketemu sama laki juga gitu aku beraniin dirilah gitu istilahnya ya udah kita having sex lah istilahnya semuanya itu udah terjadi gitu sama ini sama laki ini dan laki ini emang juga laki tipe yang laki yang cari seorang waria seorang waria gitu dia emang juga seksnya ya bisa ya kayak gitulah dunia we are in a dunia fantasy gitu pokoknya semuanya lengkap iya semuanya lah lengkap lah pokoknya lengkap pokoknya bolak-balik segala macem pokoknya diobak-obak istilahnya pokoknya semuanya dah udah gak ada ini kalau orang udah tahu pasti udah tahu gitu kalau orang luar-luar sana yang yang belum tahu yang belum tahu yang udah pelajari aja terus terus udah kejadian itu dia masih SMS-SMSan gitu kan kadang-kadang ada laki kan mau ketemuannya cuma sekali doang habis ngewek sorry habis gitu habis kayak gitu itu udah gak mau ditinggalin gitu kita ini kayak habis habis kelewong desa kita dilirik kayak hantu udah kan kadang-kadang malekong kayak gitu istilahnya terus terus yang ini habis kayak gitu masih maksudnya ngerangkul aku akan bertemu lagi oke cipika-cipiki oke dia kabur itu itu pas sebelum saya kerja dia oke itu maksudnya sebelum saya kerja itu pas lockdown hari ini lockdown sorenya menem dia datang jam 4 hmm nampu lockdown bareng-bareng terus makanya aku aku kasih aku kasih nama lockdown di handphone gitu hahaha namanya lockdown gitu biar lebih easy aku ingat gitu iya pas saat itu yaudah kita chatting-chatting kayak gitu aku tanya dong adakah kamu berkahwin atau adakah kamu punya seseorang seperti adakah kamu punya teman wanita atau adakah kamu ada hubungan atau sesuatu kamu udah pintar ya nanya gitu ya dari pasca kan jadi dia bilang well kita berhubung tapi kita masih tinggal bersama karena kita punya anak 4 tahun sama dong ceritanya berarti kayak gitu-gitu oke saya percayalah laki ini aku juga aku juga percaya aja karena mau aja kalau kita keluar bareng gitu dia tenteng aku ke city kita keluar ke kayak wandering wandering where situ atau segala tempat yang maksudnya publik tempat publik begitu publik place tenteng gitu jadi i think that he's really single he's really surprised terus terus beberapa bulan kemudian dua atau tiga bulan kemudian his partner his call me tau lah dia ketahuan mampu sekarang terus dan aku gak tau kayak aku maksudnya dia si call me and yell at me dan semua oh my god and I feel like I'm not kamu gak salah iya aku pikir aku gak salah gitu kenapa kamu blaming saya gitu tapi aku kinda understand juga gitu mungkin kalau saya berada di posisinya juga dia pasti pasti bakal marah tapi aku pasti bakal marahnya sama lakinya juga gitu tapi dia emang udah marah juga sama lakinya gitu iya tapi lakinya ini tetap stand up maksudnya dia pengen ngobrol sama aku lakinya ya media mediasi iya pembicaraan kita karena dia gak mau istrinya ya istrinya orang mana orang Filipin orang Filipin lakinya juga Filipin Aussie gitu oke campur ya campuran aku suka sih istilahnya maksudnya oh that's my type actually like I like the men mixed Asian Western gitu tapi ya kandas kan dia memediasi gitu obrolannya kita terus dia bilang kalau dia setiap kali yelling sama aku lakinya bilang stop please don't yell to her because it's not her fault ya if you wanna blame someone just blame blame me ya karena it's not her fault it's not her fault saya bilang saya memang udah ini jadi perempuannya minta dong could you send me the evidence that he said something that make you go with him dan aku punya iya aku screenshot aku kirim ke perempuannya iya jadi aku punya aku bisa aku stand gitu aku aku punya aku strong gitu iya kalau kayak begitu sih emang aku emang udah mengantisipasi dari awal aku tipe orang yang suka mengantisipasi dari awal dan aku juga tipe orang yang suka berpikir panjang gimana selanjutnya gitu kalau emang ini dan akhirnya kalian udah kandas benar-benar kandas pas setelah itu I have I have I don't wanna have any more drama like aku setelah itu dia nelpon katanya halo Echa she want to talk with you she want to make sure that we don't have any more contact kata kata yes why not sure and then habis itu udah aku gak pernah ngontak-ngontak lagi aku gak pernah kadang-kadang kan kalo kayak gitu kan kadang-kadang kan sms lagi kenapa kamu harus bohong sama aku kenapa kamu harus no I'm totally stop stop contact with him successful no I don't not that people like that so if done is done dan is done then kalau kamu disini misalkan ketemu dengan laki-laki seperti itu lah yang mau sama kamu kamu gak ada terasa takut-takutan lagi kan kalau kamu disini misalkan ketemu dengan laki-laki seperti itu lagi kan Yes, exactly. Nah, di Perth, karena saya tidak ada lagi privasi begitu, tidak ada yang tidak perlu tahu istilahnya. Kalau dulu di sana, kita harus menghormati, kita harus bungkus baik-baik istilahnya, karena ada seseorang yang tidak boleh tahu istilahnya. Kalau di sini, saya tidak ingin beritahu semua orang. Tapi Eca, gini, misalkan gini ya, of course laki-laki di sana, misalkan dilihat kamu di tempat publik, kamu itu cewek, dan kamu kan pernah merasa, punya pengalaman merasa ketakutan untuk telling the truth, bahwa kamu itu seorang, maksudnya waria, dan kamu punya rasa ketakutan untuk bilang itu, dan takut mereka lari dari kamu, gitu kan. Nah, kamu bakal, ini enggak straight to the point, say straight to the point, bilangnya, hey, misalkan pas kenalan gitu ya, you know what, before we go too far, too deeply, aku tuh trans. Yes, that's what I do, aku masih punya ini, gitu loh, kan. Dan aku masih punya ini, kalau kamu enggak menerima itu, please jangan, kamu bakal kayak gitu enggak tahu, dia enggak tahu. Iya, iya, that's what I do now, actually. Like if I'm going out to. Jangan, jangan expecting orang itu, laki-laki itu bilang, toh, aku trans, no. Karena enggak semua orang kayak gitu, enggak sampai semua orang tahu gitu, dan kamu punya pengalaman kayak gitu waktu itu soalnya. Jadi sekarang? Iya, aku kasih tau aja. Aku juga sekarang kalau misalnya keluar, ketemu laki di bar atau kayak gimana, aku langsung, aku langsung ngomong ke dia, bukan dari, maksudnya kalau minta nomor handphone, aku bilang, yes, but I'm trans. Aku waria gitu. Kalau, oh it's okay, we can still go out together and eating, tapi belum pernah ada yang, belum pernah satu, ada punya satupun yang masih mau keluar setelah itu istilahnya. Aku juga buka-buka dating, aku juga punya kayak dating-dating site begitu, tapi akunya yang enggak mau keluar sama mereka, karena aku pikir kadang-kadangan laki-laki mau manfaatin, kadang-kadang kayak gitu. Jadi, aku, ya, ya, i just avoid, i try to avoid that stuff. Aku sekarang pikirannya, if there someone write for me, and they will be coming, they will come to me. Like, I'm not looking for someone, at the moment I'm not going to looking for someone, but someone write will find me. That's what, that's what I, I put in my mind now. Benar itu, karena kenapa aku juga sering bilang sama teman-teman aku, walaupun aku masih single ya, gak punya apa-apa, gak punya siapa-siapa, tapi aku kasih tau sama mereka benar-benar gini, tapi kamu diam, diam aja, jangan nyari, gak usah nyari, tentu saja kamu bisa bertemu sama orang, tapi maksudnya bukan nyari-nyari banget gitu ya, diam aja dan fokus melakukan apa yang kamu lakukan, menikmati hidupmu, kerja fokus apa aja dengan kariermu sendiri, ya kan, atau dengan sekolahmu, kuliahmu segala macam, orang yang benar ini, Mr. Rightmu akan say hello sama kamu, dan dia orang yang paling benar, aku percaya gitu, dan kebanyakan orang yang punya relationship yang akur dan long lasting, seperti itu soalnya, dari film-film yang saya lihat, dan dari kejadian-kejadian, dan teman-teman punya pengalaman seperti itu juga, dan aku percaya di sana, dan itu aku percaya, Echa. Tapi aku maksudnya, standar relationship untuk orang seperti saya, untuk seorang waria itu standar relationship, 8 tahun bersama-sama, itu sangat panjang, salah satu relationship yang panjang buat orang yang seperti saya. By the way, Echa, kamu punya tips nggak untuk teman-teman, mungkin di luar sana ya, di kampung-kampung, Sulawesi, Maluku, segala bagian timur, dan Indonesia juga, saat ini punya situasinya, sama seperti kamu, yang tadi awalnya feminim banget, gitu kan, Terus, takut untuk berkata jujur, atau mengikuti hati nurani dan kata-hati mereka sendiri, ada nggak tips-tips buat mereka? Kalau saya sih, pesannya kepada mereka itu, don't scare, maksudnya jangan takut menjadi diri sendiri, gitu. Kadang-kadang menjadi diri sendiri itu peluang, peluang-peluang baik untuk bisa meraih impian, gitu. Untuk bisa meraih sesuatu hal yang kita pikirkan, karena otomatis maksudnya, kalaupun kita feminim dan kita tidak mau terbuka sama orang, kadang-kadang kan kita berpikir, kita masih punya impian gitu, kedepannya, tapi kita merasa nggak bisa, karena seperti ini harus seperti itu, gitu. Untuk menjadi seorang receptionist istilahnya, untuk menjadi seorang receptionist di Indonesia istilahnya, untuk orang-orang di Indo, untuk menjadi seorang receptionist, kita harus sekolah, kita harus menjadi seorang laki-laki, yang laki-laki, gitu. Sementara kita feminim, gitu. Tidak mungkin untuk di sana, tapi maksudnya jangan, jangan, jangan mau karena kayak gitu aja, gitu. Jadi nggak terbuka, gitu. Go for it. We never know. Maksudnya kita nggak pernah tahu, masa depan kita membawa kita kemana, gitu. Itu aja sih maksudnya. Just be true to yourself. Yeah, be true to yourself. Jangan takut. Jangan takut, pokoknya berani, berani memperlihatkan siapa kamu sebenarnya. Keluarga itu sedikit demi sedikit, namanya juga keluarga. Mereka pengen yang terbaik buat anaknya, atau mungkin adeknya, atau mungkin keluarganya. Tetapi mereka nggak pernah melihat yang terbaik itu seperti apa istilahnya. Seperti saya yang saya alami gitu. Mereka pengen saya terbaik menjadi seorang laki-laki yang sebenarnya istilahnya. Menurut kamu itu bukan yang terbaik? Iya, menurut saya itu bukan yang terbaik. Dan Alhamdulillah sekarang saya merasa saya yang capek yang terbaik buat saya, gitu. Masih belum, maksudnya saya belum pernah, saya belum pernah bilang kalau saya ini berhasil, karena keberhasilan itu sebenarnya relatif tergantung dari apa yang kita kerjakan istilahnya kayak gitu. Jadi kesuksesan itu, kayaknya manusia belum nggak pernah yang namanya sukses itu, yang benar-benar sukses itu. Karena udah meraih yang ini, mau lagi meraih yang itu, gitu istilahnya. Masih punya tahap-tahap, gitu. Jadi sukses di sini, masih pengen sukses di satu tempat lain, gitu. Selalu adalah yang mau diraih. Iya, selalu adalah yang mau diraih. Aku juga nggak bilang kalau aku sukses istilahnya, tapi untuk sejauh ini Alhamdulillah banget, gitu. Pencapaian yang saya capek itu luar biasa, itu luar biasa untuk saya. Ya Tuhan, ya. Dari saya pribadi sih tipsnya, go for it. Lakukan apa yang menurut kalian baik, istilahnya. Jika memang ada perasaan karena kita didiskriminasi atau kita dikecilkan sama orang, jangan merasa down, jangan down dengan hal itu karena kita diciptakan sama-sama manusia, gitu. Dengan seperti ini kita juga punya kelebihan, gitu. Seperti dengan manusia lain, istilahnya. Mungkin dengan kekurangan kita yang bisa dilihat oleh manusia lain, istilahnya, bisa menjadi acuan buat kita. Bisa menjadi sebuah kelebihan buat kita. Kita punya potensi di diri kita masing-masing yang belum tentu orang lain punya, gitu. Walaupun misalnya manusia, kebanyakan masyarakat yang menguncilkan kita, yang mendiskriminasi kita. Tapi kita harus ambil sisi baik dari hal seperti itu. Dan kita, sebisanya kita membuat sesuatu hal yang baik, gitu. Kita bisa memperlihatkan sesuatu hal yang baik, istilahnya. Biar masyarakat yang melihat kita nggak membenci, walaupun dia membenci kita sebagai seorang waria, atau bagaimana, tapi paling tidak masyarakat bisa bangga dengan pencapaian kita. Ini adalah prestasi yang kita dapatkan, gitu. Jadi kita harus punya semangat, kita harus punya karya, yang bisa membuat kita dihargai seseorang, walaupun kita tidak dihargai. Ya, walaupun kita tidak dihargai dengan badannya kita, secara fisik, tapi secara pekerjaan, atau mungkin sesuatu hal yang berbeda dari kita yang harus kita banggakan, gitu. Wow, sangat luar biasa. Terima kasih. Wow, Echa, terima kasih banyak, Loh, untuk kita datang ke podcast Ilwan. Terima kasih banget, Echa. Terima kasih. Oke, guys. Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Bye! Bye! Oh my god. Oh my god.